Pemirsa kerap dilakukan perbaikan, jembatan penghubung antar kecamatan di RT5 Kelurahan Rano, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih saja rusak berat. Beginilah kondisi jembatan yang merupakan jalan akses utama yang berada di RT5 Kelurahan Rano, yang juga merupakan jembatan penghubung ke kecamatan Kuala Jambi. Kerusakan jembatan ini juga sudah dialami sejak lama. Diketahui jembatan ini merupakan jembatan CSR bantuan dari Petrocina Jabung Ltd. Dan jembatan tersebut seringkali diperbaiki, namun kondisi jembatan yang tak layak membuat jembatan tersebut kembali rusak para. Pengendara motor yang melintas jembatan tersebut juga sering terjatuh akibat plat yang menempel pada jembatan tidak merekat lagi, sehingga membuat plat tersebut mengangkat dari badan jembatan. Tak hanya itu, hal yang sama juga sering dirasakan oleh pengemudi mobil yang seringkali mengalami pecah ban akibat terkena pinggiran plat. Abdul Manan, yang merupakan warga sekitar menjelaskan, kerusakan jembatan ini sudah dirasakan kurang lebih selama 3 tahun belakangan. Warga bersama pihak lainnya juga sering ikut memperbaiki jembatan tersebut. Namun dikarenakan kondisi jembatan yang memang sudah tidak layak diperbaiki, membuat kerusakan semakin parah. Tak hanya itu, Abdul Manan juga kerap melihat kendaraan roda 2 jatuh saat hendak melintasi jembatan tersebut. Sejarah bergimiran atau pergantian, ya kotor loyong lah. Katakan mungkin nanti kemarin PT IMA, kemudian kalau rusak lagi PT B, kemudian PT C. Mungkin dikurang begitu lah. Untuk antisipasi, jangan sampai jalan ini tidak bisa dipergunakan lagi. Untuk sekarang kondisi perusakan yang tampak di matahari rupa, parah ini apa nih Pak Kondisi? Nah, jadi kalau sekarang ini, kemarin juga kita kerjasama dengan rakyat pemerintah, mungkin ada yang diputus ke sini. Berapa yang lalu Pak ya, dari Dinas PU, Dinas Timur, sudah kita ukur panjang dan lebarnya, kemudian kita ajak dia mengesah ke bagian bawahnya. Jadi nampaknya kondisi jembatan ini gelgarnya Pak yang banyak sudah putus. Di tempat terpisah, Afri Boy, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Cabung Timur, juga menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan rehab atas kerusakan jembatan tersebut, agar menjadi jembatan permanen. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Timur akan mengusulkan perbaikan jembatan tersebut pada APBD perubahan mendatang. Dengan kondisi saat ini, dan tunasi yang ada, mungkin itu tidak bisa. Kami akan mencoba mengusulkan kelihatan untuk rehab total jembatan tersebut. Karena dengan kondisi saat ini, rehab lar dan lantai itu wajib kita ganti. Lantai itu pasti ada umur dan jangka waktunya. Kami mencoba mengusulkan kegiatan untuk jembatan Rano, itu diusulkan dengan untuk kegiatan fisik. Wahyu Mubarak Cek TV melaporkan